akhirnya kiai kiai yang terasli wali Songo bengok karena suatu saat nabi itu pernah berkorban dua ekor domba untuk anak cucunya seduminya maka cucunya yang pernah diberi nama Hasan dan Husen Hasan itu artinya bagus, Husen ya bagus maka mergawali Songo itu ada biahnya kuat sopan santone luar biasa yang masuk ke Kraton dipanggil Raden bagus yang masuk ulama-ulama keturunan nabi yang masuk ke pesantren diundang Gus itu menisbatkan Hasan Wah Husen yang saya ingin bawa kekwbongan Van der Plast dan kekwbongan disertai beli Habib yang palsu ke belakangnya ini terlambat akhirnya karena apa? tes DNA nggak berani, ini menganggungnya Habib itu berarti mereka di Jakarta kelompoknya jamaah yang dilatih ini yang ketemu Habib ini padahal mengudal serban saban pespa, ngeru minyak nyong-nyong tak loh nih, ini baru-baru baru-baru, baru-baru ini punya keberkahan dolem berarti ya, di Indonesia karena apa? karena di Yaman itu sekarang sedang perang negaranya terbelah dua, yang satu PKI komunis, yang satu liberal yang satu ikut komunis Soviet dan China yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa, orang Indonesia ramudeng kelakuan orang Yaman itu memang begitu ingat gak puji-pujian pada waktu kita kecil kenapa tahun gajah? kenapa tahun gajah? karena orang Yaman dipimpin Raja Abruha akan menghancurkan, Kak ya kok Bambai itu kan menghancurkan, Kak Bok, teko neng Indonesia ngaku hapit, gimana pada gak lagi? sampai Allah sendiri menurunkan surat yang kedua di samping mau menghancurkan Ka'bah Senggawe, Ka'bah Palsu ini ada gak ngerti kan cerita ini? makanya mungkin Indonesia itu dulannya kurang jauh kopinya kurang kentel makanya minum kopi dulu jadi ada kembar ada Ka'bah Palsu disana itu nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan ngelim itu kalau tidak balik ke Yaman itu karena apa? negaranya sedang perang harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya am mantalah bukannya malah bikin kerusuhan bikin kegagaduhan di Indonesia kemarin saya masih diem saja sekarang kalau terus-terus sapu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladhi la nafiyah ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'd saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai yang kami banggakan yang kami muliakan dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Ndunyo Akhirot sa'bejo bejani wongkang lali isih lueh bejo wongkang iling lan waspodo tetap NKRI harga mati kita semua sudah menyaksikan cuplikan video dari Gus Nuril beliau menceritakan akhirnya wali songo bengok bengok itu kalau istilah orang Jawa teriak wali songo memang sudah tidak ada sudah masa lalu atau sejarah bangsa Indonesia tetapi keturunan wali songo masih tetap ada sampai sekarang bengok disini dalam arti yang majas bukan sebenarnya menyatukan hakidot jadi pada saat wali songo itu dikatakan terahnya putus loh kan para habaib mengatakan terah wali songo itu putus diwakili oleh seorang hati dan itu diamini diamini oleh semuanya banyak sekali yang mengatakan bahwa terah wali songo itu putus kalau ada orang zaman sekarang mengatakan saya cucu wali songo itu bohong karena keturunan wali songo dari jalur ayah sudah tidak ada katanya jadi akhirnya wali songo bengok kata Gus Lurin teriak keras bengok kalau istilah bahasa Indonesia teriak dan akhirnya mereka yang serakah tentang nasab yang serakah semua keturunan nabi itu hanya habaib seakan-akan seperti itu wali songo mikir dulu wali songo tidak terima ini tidak terima akhirnya bengok teriak mereka kucar kacil belimpungan rontok hancur semuanya temboknya meledak terus hancur loh ini fakta apa yang disampaikan oleh Gus Lurin ini betul-betul hari ini terjadi bagaimana dulu mereka itu menguasai layar monitor kacah kita kita ngeklik hp isinya wow wow sekarang mana mereka berdiam diri berperan seperti kucing gereng berperan seakan-akan terdolimi berperan seakan-akan mereka yang benar kan gitu padahal yang bikin masalah bikin gaduh pemecah belah bangsa pemecah belah umat itu awal-awal ya mereka karena semangatnya mengaku cucu nabi semangatnya di dalam tubuh aneh ada darah suci darah Rasulullah salam-salam mereka menghalalkan segala macam cara dan mereka mendoktrin para mukhibinnya seenak semaunya sendiri sehingga mereka demo berjilid-jilid melakukan aksi persekusi semaunya sendiri yang tidak cocok dengan mereka mereka cap siah mereka lebeli dengan anak cucunya PKI anak cucunya dajar ini fakta terah wali songo hadir mengeluarkan suaranya maka kalian akan rontok sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Nuril karena wali songo dibangun dengan akhlakul karimah tanpa menyakiti jadi ada lagunya sugeh tanpo bodoh menang tanpo ngasoraken luruk tanpo bodoh jadi sugehnya itu bukan karena harta benda tetapi adab perilaku yang memberikan kemanfaatan khairun nas anfang hum bin nas menebarkan kebaikan itu wali songo menolong orang-orang yang tertindas terdolimi wali songo akhlaknya akhlak yang diwariskan oleh baginda Rasulullah salam wali wassalam mulia itu menang tanpa menjatuhkan wali songo dan luruk tanpo bodoh tidak pernah wali songo mengajarkan demah terus persekusi luruk sana hajar sana itu bukan akhlak yang diwariskan oleh baginda Rasulullah salam makanya pada saat wali songo menol riak bani pangalawi rontok mereka berperang seperti kucing berperang seperti orang yang tertolimi biar banyak yang simpatik biar banyak yang melas biar banyak orang yang disitu itu terkecoh dengan gaya mereka wah buktinya mereka diam saja berarti yang salah yang keluar-keluar di media sosial ini lagu lama guys lagu lama kita bisa membayangkan seumpama kami-kami tidak menyuarakan tentang suara kebenaran ini mereka akan menguasai layar monitor hp-hp generasi bangsa kita isinya cacimaki isinya doktrin halu ngaji dengan habib satu lebih baik dibandingkan 70 gaya halim kalau berani dengan habib hidup inti tidak akan berkah mati inti suul khotimah aduh berat habib sekarang itu bukan keturunan nabi ini mengacu dari tesisnya GHC Maduddin Usman al-Bantani dan ini ilmu ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan tesis itu ada referensinya dan itu ilmu pengetahuan makanya sulit dilawan makanya langkah amannya diam seakan-akan terdolimi seakan-akan tidak bersalah kayak kucing gerim pura-pura sakit tapi lengah sedikit habis itu ikan kita disikat oleh mereka yang enak-enak akan digasak oleh mereka itu pola-pola lama sudah terbaca makanya hari ini mereka diam seribu bahasa karena membantah ilmu itu sulit sulit dan susah makanya tesisnya GHC Maduddin sampai belum bisa dibantah oleh mereka dan selama itu pulang karena kajian tesisnya Gie Maduddin Ubedilah sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu tidak tersambung tidak terkonfirmasi makanya hari ini seumama ada orang yang mengatakan Habib duriah nabi haram tidak boleh tidak boleh selama belum dibantah tidak boleh kita mengatakan Habib itu keturunan nabi paham paham kecuali dari pihak Bani Pak Alawi membantah terus ada referensi ada ilmu terus menggugurkan tesisnya Gie Maduddin silahkan dibantah nah itu jadi kalau wali Songo itu dengan akhlakul karimah bahkan Gus Nuril mengatakan jadi terah-terah wali Songo itu kalau di kerajaan namanya Raden bagus kalau di pondok pesantren Gus karena apa adabnya haliahnya perilakunya itu bagus semua tidak pernah mengajarkan untuk mempersekusi tidak pernah mengajarkan pengiringan opini untuk melakukan demonstrasi tidak pernah tebar persona mengaku dirinya itu yang paling wah paling nasabnya paling tinggi kan gitu makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus cerdas hari ini kita harus cerdas kita harus menyadari bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah wali Songo bukan Habib Habib makam 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 di atas namakan mereka selama itu pula kami akan berteriak bengok kalau istilah kusudu terima kasih tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.